Yang anggota DPR FND Simbolon meminta maaf atas ucapannya yang menyinggung seluruh prajurit TNI. Sebelumnya dalam rapat komisi 1 dengan Panglima TNI, FND Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan. Pernyataan maaf disampaikan FND Simbolon di gedung DPR Jakarta. FND Simbolon menyampaikan maaf kepada Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. KSAD Jendral Dudung Abdul Rahman dan seluruh jajaran TNI. FND meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dalam rapat komisi 1 DPR dengan Panglima TNI. Siapapun dia dari mulai tamtama bintara sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan. Dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf. Di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkali Seriau, KSAD Jendral Dudung Abdul Rahman mengemukakan ucapan anggota DPR FND Simbolon tidak mewakili anggota Dewa. Saya yakin bahwa yang disampaikan oleh Pak Indi Simbolon tidak mewakili anggota Dewa. Itu hanya mewakili, apalagi mewakili partenya. Setahu saya PDI Perjuangan itu betul-betul juga sangat dekat dengan TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, KSAD meminta lontaran kemarahan kepada FND Simbolon yang disampaikan prajurit TNI Angkatan Darat melalui media sosial agar dihentikan. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih.